Prabowo usulkan TKN berubah nama jadi Gerakan Solidaritas Nasional setelah Pilpres 2024 berakhir. Presiden terpilih 2024 hingga 2029, Prabowo Subianto mengusulkan tim kampanye nasional berubah nama menjadi Gerakan Solidaritas Nasional. Hal tersebut karena pemilihan presiden sudah berakhir. Demikian disampaikan Prabowo saat bukber dengan petinggi TKN di Hotel Ritz-Karotten, Jakarta, Senin 25 Maret. Mulanya, Prabowo memahami bahwasannya Pilpres 2024 sudah resmi berakhir. Namun, ia pun meminta agar TKN tidak boleh dibubarkan. TKN memang harus berakhir karena kampanye sudah selesai. Tapi jangan kita paguiban ini saya mohon jangan bubar, ucap Prabowo. Ia menuturkan bahwa TKN nantinya berubah nama menjadi Gerakan Solidaritas Nasional. Nantinya, paguiban itu berisikan gerakan dan persatuan menuju Indonesia emas. Saat itu, Prabowo pun bertanya kepada para petinggi TKN yang hadir dalam acara tersebut. Khususnya, apakah mereka menyetujui usulan tersebut? Lebih lanjut, Ketua Umum Gerindra itu menambahkan bahwa dirinya akan menjabat Ketua Dewan Pembina Gerakan Solidaritas Indonesia tersebut. Nanti Ketua Dewan Pembina-nya adalah Presiden Republik Indonesia yang kedelapan, tutupnya.